Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam TV program Kata Pakar hadir kembali menyapa Anda di kesempatan kali ini Kali ini saya berkesempatan kembali bertandang ke kantor BPOM Medan Nah saya akan banyak berbincang nanti dengan narasumber kita di kesempatan kali ini Namun ada yang berbeda sahabat masing-masing Kalau sebelumnya saya ngobrol tuh dengan Pak Sakramento ya Namun beliau sudah pensiun, sekarang sudah digantikan PLT Ya ada Bapak Pajar Sidik sudah hadir bersama saya Beliau merupakan PLT, Kepala BPOM Medan Kita sapa saja beliau, Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Apa kabar Pak? Sehat, Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Ya Salam Muslim, nah ini ada apa ya Yang perlu harus kita bahas di kesempatan kali ini Apalagi BPOM ini sepertinya ada saja temuan-temuan baru Ataupun ada tugas baru yang akhirnya kemudian muncul ke permukaan Memberikan kabar-kabar tentang adanya Apa namanya Pelarangan penggunaan produk tertentu lah Atau segala macam gitu ya Pak ya Kalau dari Pak Pajar mungkin Pak Trendnya sekarang ini di Medan khususnya Apa yang terjadi Dari Kaitannya dengan tanggung jawab BPOM? Ya, pada saat ini memang kita tetap ya dalam hal pengawasan terhadap obat-obatan dan makanan Tentunya dalam hal ini kita senantiasa untuk menjamin agar obat dan makanan itu di Sumatera Utara ini Aman, berbutuh, dan bermanfaat bagi masyarakat Ada temuan-temuan terbaru Pak? Sepanjang ini belum Belum ada yang meresahkan masyarakat Jadi kita masih tetap mengawal itu semua Oke Nah, belakangan juga sedang marak nih ada beberapa masalah ya isu Ada soal kosmetik Kemudian juga fafe Kemudian juga daun keratom Kemudian juga nanti ada kita bahas yang sedang hangat juga Soal kandungan NDMA yang ada dalam obat ranitidin gitu ya Pak ya Namun pertama nih saya mau tanya soal isu kosmetik Beberapa waktu yang lalu juga ada kabar soal banyaknya beredar kosmetik palsu di tengah-tengah masyarakat Nah BPOM Medan khususnya seperti apa Pak memandang masalah ini? Ya, tentunya BPOM Medan senantiasa melakukan apa namanya Operasi ke pasar ya Ke sarana-sarana distribusi kosmetik Untuk melihat produk-produk yang memang tidak mempunyai izin edar Atau yang sudah kami identifikasi Kosmetik tersebut mengandung bahan-bahan yang berbahaya yang tidak boleh digunakan dalam kosmetik Misalnya mengandung merkuri, hidrokinon, asam aritinoat Itu tidak dibenarkan untuk ditambahkan dalam sediaan-sediaan kosmetik Terutama kosmetik yang diiklankan itu bisa memutihkan Jadi sebenarnya kosmetik itu tidak ada yang bisa memutihkan Cuma mencerahkan Jadi memang produk kosmetik ini kan sangat mudah dipalsukan Jadi memang kami senantiasa mengawal itu Dan baru-baru ini di bulan Agustus kemarin kita melakukan operasi pasar menyeluruh Dan itu semua kita, seluruh Indonesia kita lakukan seperti itu Karena memang kecenderungannya pada akhir-akhir ini Kosmetik yang tanpa izin edar itu meningkat Meningkat kondisinya itu Agar masyarakat kami himbau untuk Menggunakan atau membeli kosmetik-kosmetik yang memang sudah menjawabkan izin edar dari badan POM Oke, edukasinya mungkin Pak berarti kalau misalkan ada produk kosmetik yang menawarkan untuk bisa dengan cepat memutihkan wajah Itu berarti bisa dikatakan berbahaya? Ya, itu salah satu indikasi memang kosmetik yang memang dalam waktu singkat yang bisa memutihkan Itu salah satu indikasi yang memang kita harus waspada terkari kosmetik Oke, jika perlu silakan saja di informasikan ke kita Oke Mungkin itu nanti Tadi disebutkan juga ada kandungan merkuri Ya, merkuri Nah itu bahayanya sebenarnya apa Pak kalau misalkan dikosur? Ya, merkuri itu bisa menimbulkan satu pemicu kanker Ya, jadi terutama kanker-kanker yang dikulit ya bisa bisa dikulit bisa di apa namanya di hati dan sebagainya Jadi ginjal juga bisa jadi memang itu tidak boleh digunakan karena kan kalau terpapar di kulit kita akan terabsorpsi ke jaringan sel-sel tubuh kita maka bisa menimbulkan yang pemicu dari kanker tadi Oke, nah dari BPOM Medan sendiri ada tidak misalkan entah itu data yang bisa menyebutkan di Medan itu ternyata banyak konsumen yang menggunakan kosmetik-kosmetik palsu ataupun kosmetik-kosmetik berbahaya Ya, dalam hal ini memang dapat dipastikan kalau memang kosmetik tersebut tidak mempunyai izin edar dari badan bom Itu memang tidak dijamin keamanannya Jadi memang kecenderungannya memang banyak sediaan-sedihan kosmetik yang memang izin edarnya tidak ada itu kan terindikasi dan memang kita periksa ke laboratori memang mengandung bahan-bahan seperti itu Oke, terakhir tadi Bapak sebutkan BPOM Medan khususnya Agustus ya melakukan sidak Nah setelah dari Agustus tersebut ada tidak akhirnya kemudian memperlakukan entah itu surat edaran ataupun memperlakukan sanksi bagi perusahaan produksi kosmetik palsu itu seperti menutup perusahaan dan lain-lainnya Pak? Ya kita disini melakukan kan kedistribusi bukan ke produsennya Oh begitu Kedistribusinya Jadi kapasitas wawah Nah produsennya ilegal Pak Produsennya ilegal Itu bisa saja bukan di sini bisa diproduksi di tempat lain Di luar negeri juga memungkinkan gitu ya Pak ya Kita memberikan sanksi administrasi terhadap sarana yang mendistribusikan kan sudah ada aturan Oh begitu Nah sarana tidak boleh mendistribusikan kosmetik-kosmetik yang tidak mempunyai izin edar dari barang polo Itu kesalahan mereka gitu Dan barang itu kita cita kita amankan Dan dia diberi sanksi administrasi berupa peringatan, peringatan keras dan sebagainya Tapi kan ini kejadiannya bukan sekali ya Pak ya Maksudnya berkali-kali Apakah karena memang belum kuatnya sanksi yang diberikan BPOM Menurut Bapak? Sebenarnya kan kita kan tidak berusaha ya Kita tetap memberikan pembinaan terhadap mereka Karena itu usaha Mereka bukan yang memproduksi Mungkin karena mereka mungkin ditawarkan oleh distributor-distributor untuk memasarkan itu Dan mungkin keuntungannya dan peminatnya itu banyak Sebenarnya kan kalau kita semua memahami bahwasanya produk-produk yang tidak mempunyai izin edar itu Tidak kita beli kan tentunya tidak ada jualan Karena banyak permintaan Sebenarnya masyarakat yang harus di edukasi Kita selalu memang yang edukasi baik itu kepada putri-putri kita lah Yang sudah menggunakan baik itu di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi Kan kebanyakan kan yang menggunakan kosmetik yang tadi itu kan wanita ya Jadi kita selalu memberikan edukasi kepada mereka Supaya menggunakan atau membeli produk-produk yang memang mempunyai izin edar badan poli Kalau peminatnya tidak ada kan tentu mereka tidak akan menjual Nah kalau kita memberikan sanksi itu kepada sarana Itu juga bukan ini ya Kejalan keluar juga Pak ya Kejalan keluar juga namanya kan Apalagi mereka kan rata-rata UMKM gitu segala macam itu kan Tapi sebenarnya demand atau permintaan kita Atau pembeli yang harus di edukasi benar-benar Melalui juga di mas media Semuanya itu kan Kita mengedukasi mereka supaya menggunakan kosmetik Yang memang sudah ada izin atau yang sudah disetujui Badan Poli untuk di edarkan Oke saya rasa ini juga sudah jelas untuk masyarakat Indonesia seluruhnya ya Bahwa sebenarnya kapasitas BPOM ini sebenarnya sudah menjadi dasar Sebuah produk yang bisa menjamin kualitas produk tersebut Kalau sudah bisa dapatkan sertifikasi dari BPOM sendiri Berarti produk tersebut sudah aman dikonsumsi untuk siapapun untuk masyarakat ya Ini juga membawa untuk sahabat keluarga muslim dimanapun berada Jadi khususnya juga bagi para akwat yang ingin membeli kosmetik begitu ya Jadi jangan sembarangan menggunakan kosmetik Membeli kosmetik hanya karena iming-iming iklan Ingin cepat bersih putih secara singkat begitu Tapi tetap juga harus diperhatikan Apa yang ada dalam kandungan kosmetik sebut Supaya tidak berbahaya ketika digunakan begitu Nanti Pak setelah jeda saya mau sedikit juga membahas masalah kratom nih Ini juga sedang hangat nih Pak ya Di tengah perubahan kontranya Ada yang menyatakan juga kratom ini bisa digunakan untuk obat herbal Namun dari pihak BNN pernah juga menyampaikan bahwa ini punya kandungan narkotika Hampir sama dengan ganja Kira-kira BPOM sudah pernahkah ada peninjauan terhadap produk tersebut Ataupun daun kratom Nanti setelah jeda sahabat muslim kita akan lanjut dengan Pak Fajar Siddiq Jangan kemana-mana tetap di program Kata Pakar Mencari informasi dari sisi ahli saya segera kembali Terima kasih telah menonton!